Selamat siap Bapak dan Ibu, saya singkat saja karena sudah mendekat dipaparkan oleh Bapak Bicara sebelumnya, hanya 5 menit saja untuk memaparkan bagaimana implementasi peringatan kesehatan bergabar secara global di dunia saat ini dan yang kedua bagaimana kondisi terakhir terkait dengan prevalensi peropo di dunia. Bapak dan Ibu kalau kita lihat dalam gramik ini, terlihat sekali bahwa tren peropo di dunia mengalami penurunan dari 23,5 persen atau saya bukan dari 24 persen, itu turun menjadi 21 persen pada tahun 2016. Jadi 24 persen pada tahun 2007 menjadi 21 persen pada tahun 2015. Nah dari 195 negara yang kita mengalami, itu 96 negara mengalami penurunan prevalensi. 5 negara naik? Hanya 5 negara yang naik? Kira-kira Indonesia masuk yang mana Bapak dan Ibu? Yang 5 yang jawab Bapak dan Ibu? Kemudian tapi disini kemungkinan ada 47 negara juga yang tidak terpantau karena mereka tidak melakukan follow-up survey. Jadi kita hanya punya survey sekali sehingga kita tidak bisa mengevaluasi apakah prevalensi di 47 negara tersebut mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Mohon maaf itu, 47 persen ini tidak ada perubahan, salah saya. Jadi dari 195 negara, 96 turun, 5 naik, 47 negara tidak ada perubahan sama sekali. Sisanya baru kami tidak memiliki datanya karena di negara tersebut tidak melakukan survey. Kalau kita lihat lagi, disini ini juga kita bisa melihat bahwa penurunan prevalensi itu banyak terjadi negara-negara menengah. Ya ini adalah tanda yang bagus, artinya negara-negara menengah ke bawah itu terus melakukan pengendalian tembakau, intervensi pengendalian tembakau yang cukup bagus. Kemudian saya masuk kepada kedua. Jadi secara gini Bapak dan Ibu, yang WHO ketahui, kami belum melakukan sebuah analisa. Apakah penurunan prevalensi tersebut hanya terjadi karena PHW? Karena sebenarnya di satu negara yang melakukan pengendalian tembakau itu ada beberapa intervensi. Jadi ada KTR, kemudian ada peringatan kesehatan bergambar, ada peningkatan cukai yang disinginkan, dan juga ada larangan menyeluruh ikhlas aposidasan sorokok. Jadi penurunan prevalensi merokok itu terjadi karena keempat kebijakan tersebut. Jadi kami belum bisa melihat apakah itu hanya terjadi karena salah satu intervensi, karena kebijakan itu kan tidak dapat dibisahkan sama dengan lebih. Nah kalau kita lihat dari seluruh negara di dunia, ini datanya sedikit berbeda dari Pak Tara. Laporan WHO pada tahun 2011 menunjukkan ada 78 negara di dunia yang mengimplementasikan peringatan kesehatan bergambar dengan standar tertinggi. Jadi standar tertingginya WHO itu adalah dia mengikuti FCDC, dia harus lebih dari 50 persen, gambarnya harus berotasi, harus berupa gambar, jadi tidak hanya tulisan, kemudian harus jelas dan mencolok warnanya, dan kemudian saya lupa, tapi ada beberapa kriteria. Nah 78 persen ini yang memenuhi kriteria dengan standar tertinggi. Jadi kalau kita lihat progresnya sangat signifikan sekali, dari tahun 2007 hanya ada 9 negara yang mengimplementasikan peringatan kesehatan bergambar dengan standar tertinggi, kemudian meningkat tahun 2008, 2010 meningkat, 2012 hingga 2016 mencapai 78. Dari 78 negara ini, ini mencapai, melindungi lebih dari 3,5 juta, 3,5 miliar manusia, dan mencapai hampir 50 persen dari global populasi dunia. Jadi di antara 4 intervensi perlu saya katakan bahwa peringatan kesehatan bergambar adalah salah satu intervensi yang sangat progresif. Kalau kita lihat di sini, kita lihat, ini dia luas sekali, dan alhamdulillah Indonesia termasuk sekolah satu, bukan di Indonesia. Jadi Indonesia masuk juga ke dalam peta di sini, dan meskipun kita belum yang high-highest achievement, karena gambar yang kita masih di bawah 50 persen, yaitu masih 50 persen. Ini kemudian sebarannya negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah, kemudian yang rendah juga ada peningkatan tapi tidak perlu sebarang dibandingkan dengan high income country. Kemudian mari kita lihat, negara-negara yang memiliki peringatan kesehatan bergambar terbesar di dunia, yang pertama kita berhimpung tangan pada Matara, yaitu Nepal. Nepal ini gambarnya paling besar Bapak dan Ibu, yaitu 90 persen. Kemudian yang kedua diikuti oleh Panuatu, ini saya baru dengar sebenarnya negara ini. Bapak Ibu ada yang tahu Panuatu? Enggak ya, saya juga menemukan itu Panuatu. Tapi dia mengikuti Nepal, dia juga 90 persen, baru ini tahun 2017. Yang ketiga adalah India. India adalah 85 persen, kemudian diikuti oleh Thailand, Australia, Sri Lanka, Uruguay, Brunei 75, Kanada, Laung, Myanmar. Pak Rizky, saya berharap nanti laporan terikutnya saya melihat di Indonesia. 75 persen. Atau nomor satu kalau kita masih 90 persen ya Pak Tara. Jadi number one 100 persen. Kan nomor satunya sudah ada nempel dan saya melakukan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini saya sangat bangga sekali sebagai anak dari negara-negara menengah. Karena justru negara-negara 10 terbesar gambar tersebut itu adalah negara-negara kekembang. Jadi ini sebenarnya bukan hambatan bagi kita, bagi Indonesia untuk memperlakukan PHW dengan kekurangan yang besar. Ini gambarnya, di Nepal 90 persen, India 85 persen, kemudian Thailand 85 persen. Kemudian saya ingin hanya sedikit sharing mengenai kemasan polos, Bapak dan Ibu. Perlu saya ingatkan kembali kenapa ini ralutan. Karena di Indonesia sebenarnya dalam peta jalan pembendalian tembakau, dalam pangmenkes nomor 40 tahun 2014. Kita sebenarnya Indonesia punya salah satu target, yaitu satu yang pertama, meningkatkan PHW dari ukuran 40 persen menjadi 75 persen. Ini adalah komitmen pemerintah. Dan yang kedua, membuat kemasan polos. Jadi plan packaging kemasan polos ini adalah sebenarnya sudah menjadi target dari pemerintah Indonesia. Pada tahun berapa ya Pak? Kalau 2 yang 75 persen, 2 yang itu di Indonesia. Mudah-mudahan tercapai Pak. Kalau kita lihat kemasan polos ini semakin populer, Bapak Ibu yang negara pertama memperlakukannya adalah di Australia tahun 2012. Diikuti di Perancis, Inggris, Norwegia. Kemudian yang tanda kuning ini juga akan berlaku. Jadi sudah ada peraturannya, mulai itu efeknya adalah tahun 2018. New Zealand, Slovenia, Bulgaria, Irlandia, dan negara-negara lain yang dirunya adalah yang dalam proses pembuatan legislasi. Jadi semakin banyak negara-negara di dunia yang sudah memulai tahapan untuk membuat kemasan rokok menjadi polos. Ini contohnya di Australia dan saya hanya ingin memberikan gambaran. Bagaimana penurunan prevalensi rokok di Australia memang dia menurun. Dia secara konsisten terus menurun dari tahun ke tahun. Nah begitu kemasan polos diberlakukan pada tahun 2012, dia menurunnya lebih cepat. Lebih tajam. Tetapi ini tidak semata poin yang saya katakan bahwa penurunan prevalensi itu tidak hanya karena satu faktor. Kalau di sini Bapak Ibu lihat ini karena berbagai intervensi pengendalian bantuan. Seperti contohnya larangan iklan rokok, kemudian KPR, kemudian kampanye nasional. Mungkin kalau di Indonesia kita juga sudah punya iklan-iklan lainan masyarakat yang maafin. Kemudian tax yang juga cukup tinggi. Jadi memang semua intervensi pengendalian kebakau yang kuat itu turut membantu turunnya prevalensi. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya salah satu intervensi. Tetapi memang sebagaimana yang kita lihat di sini, kemasan polos itu cukup membantu untuk membuat penurunan lebih cepat. Jadi intinya Bapak dan Ibu, kita tidak bisa menafikan, kalau kita ingin memenuhi, mencapai target penurunan prevalensi perokok remaja, sebagaimana janjinya Pak Jokowi, mau tidak mau kita harus meningkatkan ukuran peringatan kesehatan bergabat kita. Dan juga kebijakan-kebijakan lainnya, seperti menaikkan cukai, KTR, dan juga melarang iklan sponsorship dan promosi dan sponsor orang-orang. Tetapi yang ada sudah ada di depan mata kita, yang memang sudah ada payung hukumnya, yaitu Provenkas nomor 40, kita perlu meningkatkan segera peringatan kesehatan bergabat kita. Kalau 90 persen sudah bagus, tetapi minimal 75 persen. Jadi yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, nama saya Rambat Ustadzim. Pertanyaan saya lebih untuk Mr. Bataru. In your country, in Nepal, maybe 93 persen, right? We are still, you know, configuring how to get into the 90 persen. And that is the angle of political view. If you have some preference, how to get 90 persen for Indonesia, maybe you could say with us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya unik di Buskes Wadi Jombang. Saya mau menanyakan kenapa peringatan kesehatan hanya pada bukus rombok, tidak pada bukus rombok. Terima kasih. Nama saya, nama saya Panjar dari Buskes Wadi Jombang. Saya ingin menanyakan ini ke Dr. Rizky. Dari tadi kayaknya Pak Raskin banyak sekali minta ke kita untuk bisa men-support penelitian kesehatan. Cuma pertanyaan saya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Profesor, bahwa tahun depan adalah pergantian Presiden. Saya berpikir, di awal dulu kita ke Pak Jomowi dengan aliansi NGO. Kita menganjurkan analisis tentang masalah pakaian kebakau ini. Saya tanyakan ke Pak Jomowi, itu tidak ada respon. Jadi saya usulkan kenapa kita, disini sebagai para aktivis, tidak mengajukan saja usul ini kepada semua calon Presiden yang akan maju. Artinya, kalau kita berani harusnya kita bisa seduti buruh. Buruh itu mereka mendukung Prabowo, mereka bisa mengusulkan, ini loh kami ingin ini dilukung oleh Presiden. Kalau kamu mau kami dukung, tanda tangan ini. Nah, kira-kira kita punya kekuatan enggak seperti itu? Kalau kita tidak punya kekuatan seperti itu, kenapa kita tidak ajukan saja? Usul kita ini kepada semua calon Presiden yang akan maju. Kalau mereka siap, kita dukung. Bisa enggak gitu, Pak Jomowi? Terima kasih. Terima kasih. Tadi nampaknya siapa, Pak? Saya sudah menemukan. Pak Jomowi. Terima kasih, Pak Pak Jom. Mungkin satu lagi dari NTT. Nanti kita lihat kalau masih ada waktu. Mas, Pak. Terima kasih, Ibu Sangra, atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Vincent Mahdi dari IAB Bengda NTT. Terima kasih. Tadi, walaupun sudah 3-3, tapi kami diberikan kesempatan. Yang pertama, acara ini kami memberikan apisiasi yang diik untuk kita semua sudah hadir dan bisa mengikuti full 2 hari dengan kegiatan yang sangat luar biasa. Satu hal yang mungkin menjadi kritikan untuk kita semua, kebanyakan kegiatan seperti ini, lalu berakhir kita kembali ke daerah dan tidak ada apa yang kita lakukan di daerah. Oleh sebab itu, maka satu hal yang sudah dilakukan kemarin, penandatanganan dari semua sekolah kesehatan yang tergabung dalam kesehatan masyarakat, sudah membuat komitmen dan harapannya semoga bisa memperkuat lagi semua hal yang baik di daerah masing-masing. Dan hal yang terpenting yang berikutnya adalah mengapa sampai semua regulasi tadi tidak tebus ke parlement atau tidak bisa kita loloskan apa yang kita mau. Salah satunya adalah kita tidak kuat dalam pemerintah dan juga orang-orang kita tidak ada di dalam. Oleh sebab itu, apabila ada orang kesehatan atau dari kesehatan yang mau menjadi anggota dewan, kalau bisa jadi presiden lah, itu harus kita semua bisa dukung. Sehingga kita tidak usah lagi galau untuk ganggu presiden atau pertahankan presiden dan sebagainya. Tapi kita punya orang yang ada di dalam sehingga kita bisa memperjuangkan hal-hal itu. Sebab kita jangan lagi menganggap hal tabu untuk politik, sebab tanpa politik kita tidak bisa berat apa-apa. Dan sampai sekarang kita cuma berkuat-kuat di luar, tapi ke dalamnya tidak bisa untuk mengubah regulasi tersebut. Oleh sebab itu, saya minta untuk kita semua untuk terus memperjuangkan dan juga berjuang dari dalam, mendukung teman-teman kita yang ada di parlement, di pemerintah, dan sebagainya, untuk bersatu, untuk menggolkan apa yang kita mau. Sebab dari dalam kita bisa berkuat lebih banyak daripada di luar. Dan saya sendiri di Provinsi NTT, saya maju untuk menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTT. Semoga Ibu Sangra juga sudah berdiskusi tadi, beliau akan ke NTT dan akan memperkuat lagi regulasi, karena kami di NTT juga punya regulasi yang sangat kurang tentang KTR dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka kami akan bersinergi dengan Komunitas Pusat, Ibu Sangra, timan sekali lagi. Semoga kita bisa bersinergi untuk DTT dan bisa memperkuat lagi hal-hal itu. Kita mulai dari timur dan saya mau mulai dari sana. Semoga teman-teman bisa berinspirasi dan bisa lebih banyak dalam hal-hal berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Ibu Suma Jembang. Terima kasih Ibu dari Ibu Suma Jembang. Saya harapkan Pak, jadi tidak mungkin kami dari pemerintah membuat semacam yang Bapak sampaikan tadi. Tapi kalau dari Bapak-Bapak sekalian, itu bisa amatkan kepada Ibu Suma Jembang. Kemudian dari NTT, saya sampaikan, Ibu Suma Jembang bukan mau jadi Menteri, tapi jadi Presiden. Parti Indonesia sehat. Saya kira tadi yang disampaikan saudara saya dari NTT, Pak. Saya baru pulang dari Soe juga, Pak. Di NTT, Pak. Di 2 jam dari Tepang ini ya, di sebelah sana. Kemudian juga ke Naranggura, ada di sana. Dan saya kira menjadikan sekali, kalau saya melihat masyarakat di sana, Pak, sudah-sudah kita tinggal itu, merokok ya, merokoknya seperti itu. Jadi kadang-kadang di rumah yang seder itu, yang bulan itu, rumah bulan itu, juga jadilannya terbatas di dalam kok. Merokok juga di dalam itu. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, di NTT itu bukan hanya peropok sekendir, sampai ke peropok tersier. Kalau saya katakan, jadi ada peropok aktif, kemudian peropok sekendirnya adalah istrinya, Pak Siapan, gitu ya. Kemudian peropok tersiernya itu adalah karena merokok kemudian pakaiannya, ya itu semua bau rokok. Sehingga salah satu teman di saudara kita di NTT itu ada cucunya yang tidak mau dekat sama kakeknya dengan bau rokok. Nah, itu adalah tersier, Pak. Sudah sampai seperti itu. Jadi, saya kira itu susu-susu yang efeknya itu. Manakala kakeknya tidak mau dekatin sama cucunya yang ada di sana, baru dia berpikir untuk tidak merokok. seperti itu, ya. Karena di NTT, di rumah bulatnya itu, ibu hatinya juga taruh di atas, kan, Pak? Jadi, apa namanya, di atas perampian, di dalam rumah bulat itu. Ya, tapi ini hal yang baik, artinya, ini, Pak, kita pulang di sini itu, tidak hanya, ya sudah, selesai, dapat bisa dirikat atau seperti apa tidak, tapi ada eksen yang memang kita rencanakan. Ada lima hal yang tadi saya sampaikan, yang kita kibatkan di tingkat nasional ini, Pak, ya, selain government, media, kemudian atas insi, mitra usaha, dan komunitas masyarakat. Nah, yang tadi Pak Masa sampaikan, itu harus bergerak semua, Pak. Dan tidak bisa hanya di salah satu sisi saja untuk melakukan ini. Kenapa, Pak, rokok ini, itu kita tidak bergerak di ruang hampal. Tidak bergerak sendiri. Ada di sisi yang lain orang yang melakukan, yang berlawanan yang kita lakukan, gitu ya, dengan potensi yang lebih besar, dengan kemampuan lobby politik yang lebih besar, dengan kemampuan mungkin jadi bandar, ya, jadi bandar untuk pilkada, terdewan, dan sebagainya, sehingga punya janji politik, secara tidak langsung terhadap si bandar tersebut. Nah, ini, saya berjajat, yang menjadi underlying basis. Kenapa kok kita tidak bisa maju-maju? Bukan hanya karena kita saja, tapi karena ada sisi lain, yang melakukan hal yang berlawanan dengan kita, yang mempunyai, apa namanya, sumber daya yang sampai tidak terbatas. Sampai tidak terbatas. Saya kira itu bukan saya. Terima kasih. I fully agree with that, with the risk is, you already mentioned, we need to engage all the component of the community. So one thing I would like to say, how do we can make Nepal 90% perhambungan, we made a targeted policy advocacy. selamat menonton jadi kita sedang marah tohmana selamat menikmati 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 selamat menikmati